Gastronomi atau tata boga adalah seni atau ilmu akan makanan yang baik atau good eating Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum Wr Wb Salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia Salam Bela Negara, yuk Bela Indonesia aku Karena Indonesia rumah kita bersama Karena masih pandemi, jangan lupa tetap melaksanakan 5M Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas Edisi kali ini kita bicara tentang gastro diplomasi sebagai aktualisasi Bela Negara Sebelum masuk ke gastro diplomasi, saya akan bicara terkait tentang apa itu gastronomi Nah, mungkin banyak dari masyarakat Indonesia yang belum paham istilah gastronomi Gastronomi ini berkaitan dengan makanan dan minuman Namun gastronomi memiliki pengertian yang berbeda dengan kuliner Kata gastronomi menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bermakna Seni menyiapkan hidangan yang lezat atau tata boga Nah, sedangkan kata kuliner berkaitan dengan masak-memasak Gastronomi atau tata boga adalah seni atau ilmu akan makanan yang baik atau good eating Penjelasan yang lebih singkat menyebutkan gastronomi Sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari makan dan minum Nah, sumber lain menyebutkan gastronomi sebagai studi mengenai hubungan antara budaya dan makanan Dimana gastronomi mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusatnya atau seni kuliner Hubungan budaya dan gastronomi terbentuk karena gastronomi adalah produk budidaya Pada kegiatan pertanian sehingga warna, aroma, dan rasa dari suatu makanan dapat ditelusuri asal-usulnya Dari lingkungan tempat bahan bakunya dihasilkan Nah, tadi kita bicara tentang beda gastronomi dan kuliner Sekarang kita bicara tentang gastro-diplomasi Dari berbagai literatur atau artikel yang saya baca, gastro-diplomasi adalah upaya untuk mempengaruhi publik internasional Dengan menciptakan dan memperkenalkan kuliner Nusantara ke dunia internasional Nah, cara ini bisa menciptakan awareness terhadap Indonesia, negara tercinta kita Bahkan bisa membuka peluang ekonomi termasuk peningkatan ekonomi dan perdagangan Jika dirancang secara optimal, gastro-diplomasi dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Nah, lalu apa hubungannya gastro-diplomasi dengan bila negara? Salah satu nilai dari bila negara adalah cinta tanah air Dan mengenali, mencintai, serta mempromosikan kuliner, bahkan gastronomi Indonesia Adalah aktualisasi dari kecintaan kita pada tanah air Dan itu aksi nyata bila negara Soal kekayaan gastronomi, Indonesia sudah punya modal yang sangat besar Ada diantaranya lebih dari 3.500 resep masakan dari 1.340 suku di Indonesia 2.184 jenis ikan air tawar Hingga 2.500 ikan air laut Dan mungkin lebih Semua adalah aset yang perlu dilibatkan dalam penciptaan pengalaman Dan ini mewujudkan atau diwujudkan dalam bentuk kuliner Indonesia Nah, kuliner telah menjadi media diplomasi Untuk memikat para wisatawan baik lokal ataupun asing Agar dapat berkunjung ke satu daerah yang disebabkan oleh daya tarik kulinernya Hal tersebut juga tak lepas dari adanya pengaruh perkembangan sarana media informasi Yang banyak digunakan publik untuk berbagi informasi Baik itu Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya Kulinernya juga bisa kita manfaatkan sebagai medium aktualisasi kita Sebagai warga negara dalam hal bela negara tentunya Kenapa demikian? Simpel saja Kalau cinta negara Indonesia Sebagai nilai dari hak dan kewajiban kita Sebagai warga negara dalam bela negara Maka dengan mengenali, mencintai, dan mempromosikan kuliner Atau gastronomi Indonesia Ini adalah aktualisasi nyata bela negara itu sendiri Tiga tahun lalu Presiden Jokowi telah menyampaikan Bahwa diplomasi terbaik di dunia Baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi Adalah melalui boga atau makanan Dan memang benar itu sudah dipakai beberapa negara di Asia Dari sisi filosofi dan sejarah Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dalam bidang gastronomi Dimana menurut data yang ada di Indonesia Memiliki puluhan ribu aneka seni dapur atau resep boga dengan kekayaan budaya Yang mengakar kuat di Indonesia Data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif tahun 2017 Ini 4 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu menunjukkan subsektor boga Sebagai salah satu industri ekonomi kreatif di Indonesia telah berkontribusi besar Bagi produk domestik bruto atau BDP Dan tentu hari ini bisa lebih besar Jadi ini bela negara banget guys Nah pertumbuhan subsektor boga pun menunjang pertumbuhan pariwisata Khususnya di Indonesia Hal ini terlihat dari pencapaian Indonesia yang berhasil menduduki posisi ke-42 dari 136 negara dalam travel and tourism atau TNT Competitiveness Index Ini di 4 tahun yang lalu Atau tahun 2017 Setelah sebelumnya berada di posisi ke-50 dari 141 negara di tahun 2015 So, gak perlu ragu lagi Yuk kita dukung gastro diplomasi kita Agar citra boga sebagai andalan pariwisata Indonesia Makin gemilang Karena apa? Sekali lagi ini aksi nyata dari bela negara kita Jika kita upas satu persatu Kuliner Indonesia yang mendunia Gak akan cukup ya sewaktu kita So, mulai kenali, cintai, dan share Penuhi sosial media kita Dengan kekayaan boga dan kuliner Indonesia Walau memang ada beberapa kendala Pertama, gastro diplomasi belum tersinergi dengan baik Banyak kegiatan kuliner yang dilakukan secara parsial Dan tidak terkoneksi secara terpadu Sehingga gaung yang dihasilkan belum maksimal Nah, kedua, makanan Indonesia sangat beragam Dan belum ada ikon makanan unggulan Yang bisa dipromosikan ke dunia internasional Keberagaman makanan tersebut Menjadi salah satu hal yang menyulitkan tentunya Walaupun ini adalah kekayaan kita Misalnya saja kita memiliki 40 jenis soto Dan 250 lebih sate Harus dimunculkan ikonnya Agar lebih mudah mempromosikannya Nah, ketika adanya keterbatasan bahan baku Terutama untuk produk rempah-rempah Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan food safety Dan membangun kesiapan rantai pasok Untuk mendukung gastro diplomasi Sebagai bentuk atau aktualisasi dari pilihan negara Nah, keempat, adanya keterbatasan dalam hal pendanaan Keterbatasan ini Tentunya akan bisa diatasi dengan adanya sinergi Antara pemerintah, swasta, dan tentu kalau untuk dunia internasional adalah diaspora Nah, kelima perlu adanya institusi yang membuat roadmap strategi promosi dan pengembangan gulingan negara Sehingga proses gastro diplomasi bisa berjalan dengan lancar Nah, jadi ada lima kendala di atas Harapan dengan adanya spirit bela negara Ini akan dapat dihadapi Atau mendapatkan solusi Sehingga aktualisasi bela negara kita lewat gastro diplomasi Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan luas tentu akan makin membuat Indonesia bersinal Lewat gastronomi Nah, bela negara masa kini tidak lagi harus menghadapi musuh secara fisik Melainkan bagaimana cara kita mengekspresikan, mengatualisasikan kecintaan kita pada negeri ini Dan kita jadikan gastro diplomasi atau gastronomi ini Sebagai ajang atau medium bela negara kita Impact luasnya tak hanya pada kita, anak kita, keluarga kita Yang akhirnya mengenal dan mencintai kekayaan gastronomi kita Tetapi bersamaan dengan itu, mata dunia juga akan terlihat atau melihat pada Indonesia Jika di ASEAN, Thailand merupakan negara yang mempelopori kuliner menjadi media diplomasi bagi negaranya Melalui Global Thai, program yang digagas pada tahun 2002 Thailand telah berhasil mengekspansi rumah makan Thailand ke berbagai negara Misalnya, dari data yang ditulis oleh Kompas pada 2016 Kemenpar menyebutkan ada 6.000 restoran Thailand di berbagai negara Sementara restoran kita baru berjumlah sedikit Atau pada tahun itu ada sekitar 50 restoran Nah, Thailand mempromosikan identitas negaranya melalui kuliner Tidak lama kemudian, langkah Thailand tersebut diikuti oleh Jepang pada tahun 2005 Nah, Jepang dengan gencar memperkenalkan sushi sebagai makanan khas Jepang ke kancah internasional Dan begitu juga dengan Malaysia Di tahun 2010, Malaysia melalui Kitchen for the World telah mempromosikan makanan halal Malaysia sekaligus memperkenalkan kepada dunia Bahwa Malaysia adalah negara multi-culture yang aman untuk dikunjungi Di Indonesia sendiri, berkat upaya gastro diplomasi Ada beberapa daerah yang telah sukses memperkenalkan daerahnya ke kancah internasional Misalnya, Padang yang terkenal dengan kuliner rendangnya Dan provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan Gudeg Jogja Dan tentu sekarang akan lebih banyak sekali So, ini tadi terkait dengan gastronomi, kuliner, gastro diplomasi Ini adalah aktualisasi nyata dari Bela Negara Salah satunya di nilai pertama Nilai Bela Negara, yakni cinta pada tanah air Kita tidak akan cinta kalau kita tidak mengenali Jadi yuk kita kenali, kita cintai Dan yang paling penting adalah kita promosikan Sehat selalu untuk Anda Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku Karena Indonesia, rumah kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara